Renegade Abadi, Bab 2066 Langit, Bumi, Angin, Guntur, Hujan, Awan, Organ-Organ Dalam, Tubuh, dan Lagu-Lagu Darah Menggema. Tiga tanda, Langit Emas dan Bumi Hitam, Mata Perak, dan Tangisan Bayi. Sembilan lagu dan tiga tanda memiliki banyak legenda di benua astral abadi. Namun, akar dari hampir semua legenda ini adalah bahwa ketika sembilan lagu dan tiga tanda muncul, leluhur celestial atau leluhur kuno akan memiliki pewaris. Pada saat ini, di kota leluhur celestial dan kuno tiga kota peninggalan klan, retakan muncul pada patung leluhur surgawi dan patung leluhur kuno. Di tengah lembah yang luas, Grand Empyrean Budau secara pribadi menyaksikan legenda muncul di hadapannya. Pada saat ini, sosok yang muncul di atas klan kuno berdiri di sana dan mengeluarkan raungan di yang lain sosok raksasa yang muncul di klan celestial. Gambar kedua ini tampaknya mendukung langit, tetapi di antara keduanya, gambar ketiga muncul. Saat sosok ini muncul, cahaya terang memenuhi dunia. Angka ini milik Wang Lin. Angka itu adalah Wang Lin. Keberadaan ketiga di samping langit dan kuno. Mata Wang Lin tertutup ketika avatarnya yang kosong menyatu dengannya. Perpaduan kekuatan surgawi dan purba, yang hanya menyelesaikan satu siklus tunggal dalam seratus tahun, tiba-tiba bertambah cepat. Pada saat ini, itu menyelesaikan siklus dan menciptakan kekuatan yang hanya akan muncul ketika kekuatan surga dan kuno menyatu. Wang Lin samar-samar mendapatkan pemahaman bahwa begitu esensi halusnya selesai, kekuatan surga dan kunonya akan menyatu sepenuhnya. Sejak saat itu, tidak akan ada lagi kekuatan celestial atau purba di tubuhnya, hanya kekuatan itu sendiri. Pada saat itu, ia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melemparkan jaring karma ke dalam membayangkan dan menemukan jati dirinya yang sejati. Dia tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu, rasanya seperti selamanya, telah berlalu, atau mungkin hanya sesaat. Wang Lin membuka matanya, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat kaki dari mantra gudau. Tampaknya telah kehilangan kekuatan untuk mengikatnya saat turun. Ketika itu ratusan kaki dari Wang Lin, dia menghela nafas. Setelah bergabung dengan avatarnya dalam melanda dan menyebabkan sembilan lagu dan tiga tanda muncul, tingkat kehancurannya berada di luar semua yang ada di benua astral abadi. Bahkan jika leluhur celestial dan leluhur kuno ada di sini, dia akan memenuhi syarat untuk melawan mereka. Mulai sekarang, di benua astral abadi, selain legenda leluhur celestial dan leluhur kuno, akan ada jejak kaki Wang Lin juga. Dalam pandangan Wang Lin, mantra gudau saat ini baru saja memahami ujung tahap heaven trampling. Dia diam-diam merenung, dan ketika kaki raksasa itu hanya berjarak seratus kaki jauhnya, dia menunjuk itu. Dengan ini, kaki raksasa bergetar dan runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya sebelum Wang Lin. Badai yang kuat menyebabkan pecahannya menghilang dari dunia, menghilang di depan mata Grand Empyrean Gudau. Gudau diam-diam merenung, wajahnya menjadi lebih tua dan jejak kelelahan dan kelegaan muncul. Aku tidak bisa menghentikanmu, tapi aku berharap bahwa dalam 300 tahun, ketika alam dewa abadi dibuka, Anda akan masuk dari sisi klan kuno. Gudau memandang Wang Lin saat dia memegang tangannya dan membungko ke dalam. Wang Lin diam-diam merenung. Dia memandang Grand Empyrean Gudau dan kemudian mengangguk. Terima kasih, Gudau membuka matanya, dan ketika dia melakukannya, dia kembali normal. Kabut mengelilingi tubuhnya sekali lagi sampai menutupi seluruh tubuhnya. Kabut bergolak dan membawa kembali ke arah klan kuno. Wang Lin melihat kemana Gudau pergi sampai kabut dan getaran menghilang. Dia berbalik ke arah badai laut dan melangkah ke arahnya. Setelah melewati badai, dia akan berada di tepi klan langit dan akan segera tiba di klan langit. Pertempuran ini berakhir ketika keduanya pergi. Dalam pertempuran ini, Gudau telah kalah, jadi gelar terkuat di benua astral abadi tidak lagi menjadi milik Gudau, tetapi untuk Wang Lin. Namun, selain Grand Empyrean yang dibangun, tidak ada orang lain yang mengetahui hal itu telah terjadi. Pada hari ke-12 setelah Wang Lin pergi, total tujuh sinar cahaya datang dari kedua sisi dinding laut dan memperlihatkan tujuh orang. Ketujuh orang ini adalah tujuh Grand Empyreans dari benua astral abadi. Mereka semua saling kenal, tetapi meskipun mereka berasal dari dua kubu yang berbeda, mereka tidak ingin bertarung. Sebaliknya, mereka semua menyebarkan indera ilahi mereka untuk mengamati daerah itu dan merenungkan dalam hati. Jidu dan yang lainnya tidak berjalan melewati dinding laut, mereka juga tidak mengambil langkah untuk memasuki klan kuno, tapi ini tidak mempengaruhi indera ilahi mereka. Xuan Luo menutup matanya. Ketika indera ilahinya menyebar, tubuhnya bergetar. Pertempuran ini pasti menghancurkan surga. Meskipun sudah berakhir, perubahan dalam hukum masih tetap. Sisa-sisa pertempuran ini tidak akan bubar selama ratusan tahun. Song Tian mencekik dirinya sendiri. Dia juga merasakan kekuatan mengejutkan dan ketegangan hukum dari pertempuran yang terjadi di sini. Ada juga Ancient Ji Grand Empyrean yang misterius. Dia mengenakan topeng yang sedang muncul, jadi orang hanya bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang pria. Dia berdiri di sana dengan syok di matanya. Siapa yang bertarung melawan Grand Empyrean Gudau? Tapi tidak peduli siapa itu, Grand Empyrean Gudau pasti menang. Petik 2. Mungkin, Wang Lin, Xuan Luo membuka matanya. Dia agak tidak pasti. Di dalam dinding laut, keempat Grand Empyreans dari klan selestial semuanya diam-diam merenung. Mereka menarik indera ilahi mereka. Mereka tidak bisa membayangkan pertempuran macam apa yang terjadi di sini beberapa hari yang lalu. Aku seharusnya bukan dia, Daoyi merenung. Dia berperang melawan Gudau dan tertinggal di belakang medan perang yang mengejutkan. Jika saya menyaksikan pertempuran ini, itu akan sangat membantu pukulan saya. Jidu juga menghela nafas. Dia ragu tentang siapa yang akan melawan Gudau. Apakah orang itu benar-benar, Wang Lin? Wu Feng menatap medan perang dengan ekspresi yang rumit. Hukum dunia di sini telah runtuh dan berada dalam kekacauan total. Mustahil untuk mendapatkan tampilan yang jelas atau mendapatkan apapun. Sebenarnya, alasan mereka datang ke sini, selain merasakan perubahan mengejutkan dalam hukum di sini, adalah untuk menyaksikan pertempuran itu. Namun, jelas bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan. Sedangkan untuk Grand Empyrean Gemini, kedua gadis kecil itu telah lama menyatu menjadi seorang wanita cantik. Dia tetap diam, dan bahkan dia ragu tentang orang yang telah melawan Gudau. Waktu berlalu, tujuh dari mereka berhenti di sini untuk waktu yang lama. Mereka bertujuh saling memandang, yang menyebabkan atmosfer menjadi tertekan dan mengandung niat membunuh. Sementara ketujuh dari mereka sedang memikirkan, Jidu tiba-tiba berbicara. Tiga sesama pembudidaya klan kuno, orang tua ini punya saran. Setelah dia berbicara, Song Tian dan yang lainnya dengan dingin melihat ke arah. Jika kita bertarung, tidak akan ada kesimpulan dalam waktu singkat. Kami berempati tidak akan melangkah melewati tembok laut ini, jadi tidak perlu bertarung. Kalian semua datang dengan tujuan melihat pertempuran. Namun, pertempuran sudah berakhir dan hukum di sini benar-benar kacau. Menurut perhitungan saya, dunia di sini akan runtuh total dalam beberapa hari dan menjadi zona mati. Pada saat itu, kita semua akan kehilangan kesempatan untuk memahami detail dari pertempuran ini. Kami juga akan kehilangan kesempatan untuk melihat pertempuran ini. Orang tua ini memiliki mantra, dan saya yakin bahwa dengan kita bertujuh yang bekerja bersama, kita dapat menjanjikan waktu untuk waktu sementara. Maka indera ilahi kita akan bisa masuk dan kita secara pribadi bisa menyaksikan pertempuran. Aku bertanya-tanya, apa yang kalian pikirkan tentang hal ini? Jidu perlahan bertanya. Setelah Jidu selesai berbicara, Wu Feng berpikir sedikit dan berbicara juga. Orang tua ini hanya ingin melihat pemandangan itu. Aku tidak punya niat lain. Saya bisa membuat sumpah iman. Petik 2 Aku juga bisa bersumpah. Daoyi ragu-ragu sedikit saat dia melihat Jidu dan Wu Feng sebelum mengangguk. Mengenai Gemini, dia berpikir sedikit dan setuju. Kelompok Tian saling memandang dan, setelah berpikir sedikit, setuju juga. Pada tingkat pemikiran mereka, kata-kata mereka dapat dipercaya. Tiga dari mereka juga memiliki metode mereka sendiri, sehingga mereka tidak takut Jidu berbohong kepada mereka. Setelah setengah dupa, ketujuh dari mereka bersiap. Jidu mengeluarkan batu giyok dan membiarkan enam orang lainnya melihatnya. Mereka semua membentuk segel dan memulai mantra. Sinar cahaya bersinar dan mengelilingi medan perang. Sesaat kemudian, gemuruh yang menggema melanda dan ketujuh dari pandangan mereka ke atas. Mereka secara bertahap melihat dua sosok muncul di dalam cahaya yang menutupi medan perang. Salah satunya adalah Gu Dao, yang tertutup kabut, dan orang lain juga buram, tetapi tujuh dari mereka dapat mengenali aura. Wang Lin, itu benar-benar dia terkejut, tetapi apa yang mereka lihat setelah ini membuat mereka semua tercengang dan penuh ketidakpercayaan. Mereka melihat mantra Gu Dao dan satu langkah Wang Lin untuk menginjak-injak surga. Akhirnya, mereka melihat Wang Lin menunjuk ke depan, menyebabkan kaki raksasa itu runtuh, dan Gu Dao diam-diam meninggalkan. Penampilan Gu Dao dan apa yang dia bicarakan dengan Wang Lin bukanlah sesuatu yang ketujuh dari mereka dapat mendengar atau melihat. Namun, apa yang mereka lihat sudah membuat ketujuh dari mereka berhenti bernafas, bahkan setelah adegan itu berakhir, ketujuh dari diam-diam mereka merenungkan dalam waktu yang lama. Mereka semua tahu bahwa benua astral imortal berbeda sekarang. Orang terkuat di benua astral imortal tidak lagi Gu Dao, tetapi Wang Lin. Hati Dao Yi bergetar, dia adalah seorang Grand Empyrean, tetapi dia merasa takut. Kekuatan Wang Lin membuatnya merasa tidak percaya, tetapi lebih dari itu, ia merasa takut. Apakah itu dia? Dalam benak Jidu, muncul yang tampaknya telah turun dari langit seratus tahun yang lalu ketika tujuh puluh dua jiwa semua memohon ke langit muncul kembali. Sementara Jidu dan yang lainnya menggunakan mantra rahasia untuk menonton pertempuran, Wang Lin tiba di klan selestial. Di benua utara, dia melihat tanah yang sedikit dikenalnya dan merasa emosional. Ratusan tahun yang lalu, aku meninggalkan tempat ini dan menuju klan kuno, sekarang aku sudah kembali. Wang Lin membiarkan mendesah dan tatapannya menyapu tanah. Perasaan ilahinya menyebar ke tujuh puluh dua benua, dan sesaat kemudian, perasaan ilahinya meliputi seluruh tujuh puluh dua klan selestial. Ketika indera ilahinya menyebar, senyum perlahan-lahan muncul di wajahnya. Dengan tingkat kultifasi sebelumnya, dia tidak bisa menggunakan metode ini untuk menemukan teman lamanya. Namun, sekarang, sebagai orang terkuat di benua astral abadi, dia bisa. Level kultifasi Zhou Yi dan King Suang telah meningkat. Aku ingin tahu apakah mereka menyimpan pil itu atau tidak. Ini adalah, situ. Dia harusnya Master Hong San, setelah reinkarnasi, dia masih sama. Zhou Ru, anak ini tidak berjalan menyusuri jalur budidaya. Saya tidak tahu berapa kali dia reinkarnasi selama ratusan tahun terakhir ini. Wang Lin memandang kekejauhan dengan tatapan lembut. 13. Dia selalu sangat baik, dan sekarang kultifasinya adalah luar biasa. Dari kelihatannya, dia sudah sangat cepat. Kepala besar, orang yang menyedihkan dari dunia gua yang menggunakan kekejamannya untuk menutupi hatinya yang rapuh. Di sini, dia masih sama. Ini, Sengong Hu, dia menjadi Master Sekte dari Sekte. Wang Lin sedikit terkejut. Apakah dia Red Butterfly? Tanda itu tidak mungkin salah. King Lin, dia juga memilih untuk tidak berkultifasi dan bereinkarnasi beberapa kali seperti makhluk fana. Kakak Senior King Sui, eh, tatapan Wang Lin menjadi tajam dan dia dengan hati-hati melihat ke arah barat. Dia merasa seperti itu di mana King Sui berada, tetapi tanda di tubuhnya sangat pingsan. Jika bukan karena fakta bahwa tingkat kultifasi Wang Lin jauh lebih tinggi dari sebelumnya, dia tidak akan bisa mendeteksinya. Jika tanda pada Saudara Senior King Sui benar-benar hilang, maka bahkan dengan saya akal ilahi menyapu semua orang, saya tidak akan dapat menemukannya. Untungnya, jejak tandanya masih ada. Petik 2, Wang Lin bergumam ketika rasa ilahinya terus mencari 72 benua klan langit. Dia telah melakukan hal yang sama di klan kuno, tetapi dia tidak menemukan jejak teman-temannya. Dalam hatinya, ada bayangan yang membuatnya merasa sangat rumit. Bayangan ini sebagai seorang wanita bernama Likian Mei. Tidak ada, akal ilahi Wang Lin menyapu 72 benua satu persatu. Dia telah menemukan hampir semua orang kecuali satu, dia. Masih belum ada, Wang Lin tidak bisa mengingat berapa kali dia mencari. Dia mencari lagi dan lagi, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Likian Mei. Sama seperti ketika dia mencari di klan kuno, dia tidak dapat menemukannya. Bagaimana tidak ada jejak, Wang Lin tidak bisa tenang, dan indera ilahinya meletus. Tidak hanya dia menutupi klan langit, tetapi dengan tingkat budidaya saat ini, dia menutupi baskom yang luas dan klan kuno juga, tetapi dia tidak menemukan jejak Likian Mei. Wajah Wang Lin berubah menjadi tempat. Dia tidak bisa menemukannya. Mungkinkah itu selama reinkarnasi? Ada kecelakaan. Wang Lin merasakan sengatan di hatinya. Dia tidak bisa melupakan wanita bernama Likian Mei, wajahnya dan mata lembutnya. Dia datang ke benua astral abadi untuknya. Dia telah meninggalkan ayahnya dan datang untuk bereinkarnasi sendirian di sini. Diam-diam menunggu pria yang dicintainya untuk menemukannya dan melepaskan ingatannya. Tidak mungkin, perasaan ilahi Wang Lin menyebar sekali lagi sepanjang hari. Perasaan ilahinya telah menyapu hampir setiap inci dari benua astral abadi. Tetapi pada akhirnya, dia masih tidak menemukan apapun. Wang Lin menekan dadanya dan merasakan sakit. Dia menatap langit dan tiba-tiba tertawa. Namun, tawa ini dipenuhi dengan amarah. Amarah di surga. Kamu biarkan aku menemukan jiwa limuan tetapi membuatku kehilangan Likian Mei. Apakah ini yang disebut takdir? Apakah ini surga yang membodohiku? Aku tidak percaya, aku masih bisa menemukannya. Wang Lin meraung di langit ini, dan omannya bergema melintasi dunia. Dengan bantuan guru, peluang kecelakaan sangat rendah. Karena saya tidak dapat menemukannya, kemungkinan yang paling mungkin adalah dia mengulihkan ingatannya lebih awal dari kakak senior King Sui dan tanda itu menghilang. Wang Lin menutup matanya, dan setelah menganalisis situasinya, dia hampir yakin akan hal itu kurang dari P lebih besar dari. Dengan mata terpejam, dia samar-samar bisa melihat seorang wanita berbaju putih menatap langit dengan air mata mengalir dari matanya. Dia sudah lama mengingat kehidupan sebelumnya tetapi menghindarinya, atau mungkin dia tidak ingin melihat Wang Lin. Langit berangsur-angsur menjadi gelap ketika Wang Lin berdiri di udara dan membuka matanya. Matanya menunjukkan sedikit kesedihan dan kebingungan. Dia diam-diam merenungkan saat dia berjalan maju dan menghilang ke dalam kegelapan. Kelansur Gawi, Benua Yun Tao Benua Barat Di bagian utara benua ini, ada sebuah sekte. Sekte ini tidak besar, itu hanya bisa dianggap sebagai sekte kecil di benua Yun Tao. Pagi ini, ada banyak murid berkultivasi di sekte. Di ruang rahasia di gunung belakang sekte itu duduk seorang pria parubaya. Pria ini dipenuhi dengan tekat dan rasa dingin. Dia mengenakan pakaian hitam dan matanya tertutup saat ia berkultivasi. Riak menyebar dari tubuhnya, menyelimuti sekelilingnya. Ini mengungkapkan tingkat kultivasi pria itu berada di puncak langkah kedua dan hanya satu langkah lagi dari langkah ketiga. Sebagai orang dengan kultivasi tercepat dalam seribu tahun terakhir di sekte Tungku Emas, dia sangat terkenal. Dia memiliki status tinggi dalam sekte dan secara pribadi diajar oleh kepala tetua. Tidak hanya tingkat kultivasinya tinggi, dia juga sangat tegas dan kejam. Dia bahkan memiliki reputasi di benua Yun Tao dan telah membunuh seseorang yang baru saja memasuki langkah ketiga, menyebabkan namanya dikenal oleh banyak sekte lainnya. Secara khusus, pertempuran ini bahkan lebih menentukan daripada bahwa dari beberapa pembudidaya langkah ketiga. Siapapun yang bertarung dengannya akan mati dengan tangannya sembilan dari sepuluh kali. Pembantaian ini membuatnya menjadi nomor satu di antara generasi yang lebih muda, tetapi bahkan beberapa penatua biasa dikejutkan oleh niat pembunuhannya. Namanya Wang Si, Si, seperti pada, batu. Dia seorang yatim piatu dan tidak tahu siapa orang tuanya. Dia telah dijemput oleh seorang Tauistua dan dibesarkan di sekte tersebut. Dia hanya tahu bahwa ketika dia berkultivasi, dia akan sering melihat bagian belakang sosok. Punggung ini sangat besar dan membuatnya merasa hangat, tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa melihat penampilan dari sosok ini. Pada awalnya, bahkan bagian belakang dari figur ini buram, dan sebagai kultivasinya tingkat-meningkat, bagian belakang angka ini secara bertahap menjadi lebih jelas. Dia merasa bahwa jika dia bisa mencapai langkah ketiga, dia akan dengan jelas melihat sosok ini. Ini adalah alasan mengapa dia berkultivasi seperti orang gila. Wang Si, saat dia berkultivasi, sebuah suara datang dari luar ruang rahasia. Lalu seberkas cahaya terbang di depannya dan berubah menjadi sosok ilusi lelaki tua. Pria itu membuka matanya. Dia memandang pria tua itu dengan hormat, lalu dia bangkit dan membungkuk. Salam, kepala tetua. Kamu masih tidak mau memanggilku guru? Sosok ilusi itu mengerutkan kening. Murid ini sangat aneh. Dia ingin menerima orang ini sebagai muridnya, tetapi Wang Si tetap diam dan tidak setuju. Ini membuatnya tidak bahagia, tetapi seiring waktu berlalu, kecepatan kultivasi pria ini sekali lagi menarik perhatiannya. Dia mengabaikan fakta bahwa orang ini tidak akan menerimanya sebagai gurunya dan mengajarinya mantra pribadinya. Sekarang, bertahun-tahun telah berlalu, dan ada hubungan antara guru dan murid di antara mereka. Namun, bahkan sekarang, Wang Si tidak pernah memanggilnya guru. Wang Si juga tidak tahu alasannya, tetapi dia selalu merasa bahwa orang di depannya bukanlah gurunya. Adapun siapa yang seharusnya, dia bingung. Lupakan saja, persiapkan sedikit dan turuni gunung dalam tiga hari. Pergi ke Sekte Daoyun bagiku untuk mengirim hadiah ucapan selamat. Sosok ilusi menggelengkan kepalanya dan menghilang. Wang Si dengan hormat mengangguk. Setelah sosok itu menghilang, matanya dipenuhi dengan kebingungan, dan setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Setelah dia duduk kembali untuk berkultifasi lagi, desahan datang dari belakangnya. Desahan ini datang terlalu tiba-tiba dan membuat Wang Si gemetar, tetapi dia tidak dengan ceroboh berbalik. Dia tahu bahwa untuk orang ini datang ke sini tanpa sepengetahuannya atau gurunya, maka tingkat kultifasi orang ini harus sangat tinggi. Wang Si dengan muram berkata, Siapa kamu, Tuan? Siapa yang memberimu nama ini? Suara lembut datang dari belakang Wang Si. Ketika nama ini memasuki telinga Wang Si, dia merasakan jantungnya bergetar. Itu sangat akrab, dan rasanya beberapa kenangan akan terbangun. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung. Dia tanpa sadar menjawab, Aku, aku seorang yatim piatu dan aku menamai diriku sendiri. Aku merasa bahwa aku harus dinamai Wang, keheningan datang dari belakangnya. Mata Wang Si bersinar dan dia mengambil kesempatan ini untuk berbalik. Dia melihat di belakangnya seorang pria muda berpakaian putih dengan rambut putih menatapnya dengan tatapan lembut. Ini adalah tatapan seorang sesepuh yang memandangi junior mereka. Ketika dia melihat penampilan orang itu, tubuh Wang Si bergetar dan hatinya berubah menjadi kacau. Bagian belakang sosok dalam mimpinya muncul dan secara bertahap tumpang tindih dengan orang ini. Kamu, kamu, kebingungan di matanya menjadi lebih kuat. Wang Lin menghela nafas dan menunjuk ke dahi Wang Si. Dengan ini, hati Wang Si bergetar hebat dan, dengan keras, ingatannya tiba-tiba pulih. Teh, guru, tiga belas menyapa guru. Air mata mengalir dari mata pria itu ketika dia berlutut tanpa ragu-ragu ke arah Wang Lin. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Di bagian timur laut dari benua Gunung Lofti, ada barisan pegunungan. Tidak jauh dari jalan resmi, ada desa seperti surga. Tidak banyak orang di desa, hanya beberapa ratus. Sebagian besar dari mereka adalah pemburu, dan mereka mengandalkan hutan lebat yang dipenuhi binatang buas sebagai mata pencaharian. Ini awalnya bukan desa, dulu hanya tanah sunyi tempat para pemburu beristirahat. Tidak diketahui berapa lama yang lalu, tetapi keluarga pejabat telah datang ke sini, melarikan diri dari kota, dan menetap di bawah sini. Seiring berlalunya waktu, desa terbentuk seperti ini. Di ujung barat desa, ada sebuah rumah yang dikelilingi pagar. Ada seorang gadis remaja mengenakan pakaian linen yang ditambal untuk memberi makan unggas. Asap keluar dari cerobong asap. Saat itu masih pagi dan jelas bahwa sarapan disiapkan di dalam rumah. Ketika gadis itu memberi makan unggas, dia tertawa dan berbicara ke arah rumah. Bu, aku punya mimpi cahaya malam yang lain. Saya bermimpi bahwa saya menjadi selestial lagi. Petik 2 Kamu anak, kamu sudah begitu besar dan masih berfantasi tentang menjadi selestial. Ketika saya setua Anda, saya sudah menikah dengan ayah Anda. Sebuah suara lembut datang dari rumah. Apakah itu karena ayah saya adalah pemburu yang paling kuat di desa? Saya mendengar bahwa banyak orang ingin berkencan dengan ayah pada saat itu. Gadis itu tersenyum. Dia sangat imut. Penampilannya tidak terlalu cantik, tapi dia menunjukkan temperamen yang murni dan indah. Dari siapa kamu mendengar ini? Seorang wanita berjalan keluar. Dia mengenakan pakaian sederhana, tetapi ini tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Matanya melebar ketika dia berpura-pura marah dan memegang sepanci sayuran. Gadis itu akan berbicara ketika tawa hangat datang dari gerbang. Itu aku yang mengatakannya. Gerbang itu didorong terbuka dan seorang pria parubaya yang kuat berjalan masuk. Dia membawa busur dan anak panah bersama dengan seekor binatang kecil. Namun, ada darah kering di kakinya. Tidak diketahui apakah itu milik binatang kecil atau dia. Ayah. Gadis itu terkejut dan segera melemparkan pengkih dan berlari. Wow. Itu macan tutul. Kulitnya sangat indah. Ini luar biasa. Mata gadis itu tampak menyala dan dia melompat dengan gembira. Kenapa kamu pergi begitu lama kali ini? Biasanya, Anda kembali setelah dua atau tiga hari. Wanita itu dengan cepat berjalan dan membantu pria parubaya itu meletakkan binatang buas dan busur dan anak panah. Gadis kecil itu berkata bahwa ia menginginkan kulit yang bagus. Dalam perjalanan, saya menemukan macan tutul ini dan itu sedikit menunda saya, kata pria itu sambil menggosok kepala gadis itu. Apa yang terjadi dengan kakimu? Wanita itu segera melihat darah di kaki pria itu. Dia dengan cepat berlutut untuk melihat dan melihat goresan yang dangkal. Tidak masalah. Dengan little white di sekitar, binatang buas di gunung tidak bisa menyakitiku. Pria itu tertawa ketika sebuah bayangan melompat melalui gerbang dan menerkam gadis itu. Itu mengjilat gadis itu tanpa henti. Itu adalah anjing hitam besar. Namun, itu lebih mirip seekor harimau yang membuat pemandangan yang mengejutkan. Little white sedang belajar bagaimana mengolong seperti harimau di hutan, gunung lagi. Saya benar-benar bingung, apakah dia harimau atau anjing. Pria itu memandangi anjing itu dan tersenyum pahit. Little white itu baik, sangat patuh. Gadis itu mendorong anjing hitam besar itu ke samping dan membelai rambut anjing itu. Anjing itu sepertinya sangat menikmatinya. Itu berbaring telentang, memperlihatkan perutnya. Gadis itu tertawa dan mulai menggosok perut anjing itu. Anjing itu tampak sangat nyaman dan mengeluarkan geraman seperti harimau sungguhan. Seluruh keluarga tertawa dan tidak dapat mendeteksi sosok berwarna putih yang mengambang di langit. Wang Lin menatap keluarga yang bahagia itu, dan ketika dia melihat wajah gadis itu yang tersenyum, dia juga tersenyum. Putih kecil, aku hampir lupa bahwa dia dibawa ke sini dan juga bereinkarnasi. Saya hanya tidak berharap, baginya untuk bereinkarnasi menjadi seekor anjing besar, dan dari kelihatannya, ia telah mendapatkan kecerdasan dan memiliki kultivasi yang cukup bagus. Wang Lin tersenyum ketika anjing besar yang berbaring di tanah menikmati dirinya sendiri. Namun, ketika dia menatap langit, dia benar-benar melihat sosok Wang Lin dan terkejut. Ekspresinya langsung dipenuhi dengan rasa takut. Anjing besar itu berkedip dan bahkan berhenti membuat suara menggeram. Wang Lin memandangi anjing itu, dan ketika dia melihat ketakutan di mata anjing itu, senyumnya melebar. Oh, Anda mengenali saya, petik dua. Namun, keluarga itu tidak memperhatikan keanehan dalam perilaku anjing itu. Gadis muda itu menatap ayahnya dan dengan penuh kasih berkata, Ayah, aku bermimpi tentang menjadi selestial lagi tadi malam. Bagus, menjadi selestial itu baik. Gadis kecil saya pasti akan menjadi selestial. Pria itu tertawa, saya tidak ingin menjadi selestial. Saya merasa seperti saya menghabiskan seumur hidup sebagai seorang bidadari. Tetapi saya tidak bahagia sama sekali. Sekarang ini jauh lebih baik. Itu hanya mimpi, aku tidak ingin menjadi selestial. Aku akan bersama ayah dan ibu selama sisa hidupku. Kata-kata gadis itu sangat serius. Lebih besar dari kata-katanya mengejutkan Wang Lin, dan dia mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dia melihat senyum bahagia gadis itu dan kemudian di desa pegunungan yang tenang. Setelah waktu yang lama, Wang Lin mengambil tatapan mendalam lain sebelum ia menghilang ke langit. Mungkin ini kehidupan yang dia inginkan. Malam itu, dia bermimpi sekali lagi. Dalam mimpi itu, dia memiliki nama yang berbeda, Zoru. Dia juga memiliki sosok hitam dengan namanya Little White. Dia selalu menggertak sosok ini dan membuatnya bisa berdiri sendiri. Dia juga memiliki seorang paman, dan paman itu adalah kerabat terdekatnya. Dalam mimpi itu, pamannya memintanya jika dia ingin pergi bersamanya. Dia merenung dalam waktu lama dan kemudian memberitahu paman ini, yang dia rasa sangat dekat dengannya, bahwa dia ingin tinggal di sini. Malam itu, anjing itu juga memiliki mimpi di mana dia menjadi harimau dan sangat galak melakukan apapun yang dia inginkan. Dia dikelilingi oleh banyak harimau betina dan binatang betina, itu sangat menyenangkan. Dia juga bermimpi bahwa seorang pria berkulit putih telah muncul di hadapannya. Dia tahu pria ini, itu adalah pria tercelai yang telah menangkapnya saat itu. Orang ini memberinya beberapa pil lezat dan kemudian menepuk kepalanya sebelum pergi. Suatu hari, ketika Zoru ingin mengejar mimpinya sendiri, Anda dapat membuka segel ingatannya. Pria itu pergi dan kata-katanya bergema di dalam pikiran anjing untuk waktu yang lama. Benua tengah klan langit, kota leluhur itu terlalu besar, sehingga orang bisa melihat matahari dan bulan muncul di kota itu. Pada saat ini, itu adalah malam di istana Kekaisaran, tetapi tidak gelap karena banyak lampu di istana. Seluruh istana sunyi. Seorang tokoh kesepian berjalan keluar dari kegelapan dan melihat istana di bawah. Sosok itu berdiri di sana untuk waktu yang lama sebelum turun. Cahaya di istana menjadi kabur saat sosok itu turun. Seolah-olah ada ruang lain yang tumpang tindih. Baru setelah orang itu melangkah ke alun-alun istana lampu kembali normal. Wang Lin melihat ke tempat ini. Saat itu, dia hampir mati di sini dan tidak bisa pergi bersama orang gila itu. Dia hanya bisa menonton ketika orang gila itu memasuki tidur nyenyak dan menjadi gunung untuk menekan 72 benua. Ketika aku pergi, aku bersumpah bahwa begitu aku kembali lagi, aku akan membangunkan orang gila itu. Tidak ada yang bisa menghentikan saya lagi. Wang Lin bergumam ketika dia menginjak tanah. Dengan langkah ini, tanah seluruh istana bergetar tanpa ada yang memperhatikan. Apa yang bergetar bukan istana yang sebenarnya, tetapi ruang yang tumpang tindih. Lingkungan Wang Lin menjadi buram dan sosoknya berkedip sebelum dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam istana bawah tanah. Seluruh istana bawah tanah dalam kabut dan sebagian besar sama dibandingkan sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa hanya satu gunung yang tersisa. Gunung ini menembus ke langit dan sangat besar. Berdiri di luar gunung, Wang Lin merasakan orang gila yang tidur di dalamnya. Ada batasan dan segel yang tak terhitung jumlahnya di dalam dan di luar gunung. Bahkan Grand Empyrean akan membutuhkan banyak waktu untuk memecahkannya. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melambai ke gunung. Gunung itu bergemuruh dan runtuh dengan kecepatan tinggi. Sejumlah besar batu jatuh, dan dalam sekejap mata, semua batasan dan segel menghilang dengan gelombang tangan Wang Lin. Ketika gunung itu runtuh, tubuh orang gila itu muncul. Dia diam-diam berbaring di sana dengan mata terpejam. Dia sedang tidur. Ada fluktuasi kultivasi Grand Empyrean yang datang dari tubuhnya. Wang Lin berjalan maju dan tiba di samping orang gila itu. Dia memandang orang gila itu dan menunjuk ke dahi orang gila itu. Dengan ini, tubuh orang gila itu tiba-tiba bergetar. Wang Lin menutup matanya dan indera ilahinya menyebar melalui jarinya, memasuki tubuh orang gila itu untuk membangunkannya. Dalam sekejap, setengah jam berlalu, Wang Lin membuka matanya, mengungkapkan ekspresi yang rumit saat dia memandang orang gila itu, dan berkata, jika kamu benar-benar memilih ini, maka aku menghormati pilihanmu, kamu hati-hati. Wang Lin berdiri sambil menghela nafas dan berjalan menuju langit, menghilang dari istana bawah tanah. Setelah Wang Lin pergi, orang gila itu membuka matanya dan melihat di mana Wang Lin berdiri untuk waktu yang lama. Aku telah bingung seumur hidup, aku gila seumur hidup, tapi aku-aku masih keturunan leluhur surgawi. Sekarang Lian Dao Zen sudah mati, jika aku pergi, klan surga akan memiliki, kaisar tidak ada. Aku ingin meninggalkan tempat ini, meninggalkan benua astral abadi, tetapi karena aku memiliki leluhur-leluhur surgawi warisan, saya harus memiliki tulang punggung untuk menanggungnya, ini adalah tanggung jawab saya. Saya sampai pada pemahaman selama tidur saya. Orang gila itu berdiri, mengungkapkan jejak tekad yang langka saat dia bergumam pahit pada dirinya sendiri. Penjaga klan surgawi sehingga generasi dapat melanjutkan. Ketika saya merasa bahwa saya tidak lagi harus melanjutkan tanggung jawab saya, saya akan datang dan menemukan Anda Wang Lin, orang gila itu berdiri. Dia mengenakan jubah dan mahkota kerajaan. Dia tidak lagi memiliki petunjuk tentang kegilaan yang dimilikinya di masa lalu, tetapi mengeluarkan aura otoritas yang sesuai dengan kaisar surgawi. Wang Lin menghormati keputusan orang gila itu. Setiap orang memiliki tanggung jawab masing-masing, Wang Lin memahami ini. Dia tidak berhak memutuskan tanggung jawab orang gila. Sebagai teman, yang terbaik yang bisa ia lakukan adalah membangunkan orang gila itu. Ada pun apa yang harus dia lakukan selanjutnya, tidak perlu bagi Wang Lin untuk ikut campur. Wang Lin juga memiliki jalan yang harus dia ambil. Dia ingin kembali ke dunia gua, kembali ke planet Suzaku, kembali ke tempat dia dibesarkan. Mungkin lain kali aku bertemu orang gila itu akan 300 tahun dari sekarang, Wang Lin berjalan ke jarak. Meskipun dia adalah orang yang paling kuat di benua astral abadi, masih ada hal-hal yang membingungkannya, seperti alam dewa imemorial, Olsir, dan kebangkitan Wan Air. Berjalan di bawah langit yang luas, Wang Lin juga merasa bingung. Dia tidak tahu apakah teman lama yang dia cari menginginkan ingatan mereka terbangun atau ingin kembali ke dunia gua bersamanya. Mungkin melupakan masa lalu dan memulai baru di benua astral abadi adalah yang terbaik untuk mereka, Wang Lin bergumam ketika memikirkan Zou Ru. Itu adalah pilihannya. Aku tidak bisa mengganti pilihan mereka dengan kemauanku. Wang Lin menghela nafas saat dia melihat kekejauhan. Disitulah situ Nan berada. Negara Usuan adalah negara fana di bagian utara benua tengah di benua lilin surgawi. Ada empat negara di benua lilin surgawi, dan ada gesekan di antara mereka sepanjang tahun. Meskipun tidak ada perang skala besar, ada banyak pertempuran kecil di perbatasan. Namun, keempat negara tetap mengendalikannya, sehingga skala pertempuran tidak pernah berkembang terlalu banyak. Kurang dari di perbatasan Usuan dan Zou Ling, ada sejumlah besar tentara yang ditempatkan di sini. Kam militer tampak tak berujung dan penuh sesak dengan orang. Ada niat membunuh yang kuat di udara. Lebih dekat ke negara itu, di gerbang Kam, ribuan tentara berdiri di kolom vertikal. Beberapa jenderal dan petugas melihat kekejauhan seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Tidak lama kemudian, suara kuda terdengar di sepanjang jalan resmi. Seekor kuda hitam bergegas maju seperti angin dan menerobos ribuan tentara sebelum berhenti di depan para jenderal. Kuda perang mendesis dan kukunya terangkat ke udara, lalu seseorang melompat turun dari kuda. Orang ini juga memakai baju besi. Setelah mendarat, dia berlutut dan menggenggam tangannya. Laporkan, kelompok rajanan sekarang berjarak 50 km. Prajurit itu mengumumkan dengan suara keras, kemudian dia menunduk untuk menunggu pesanan. Di antara kelompok itu, ada seorang lelaki tua yang memberikan tekanan tanpa menjadi marah. Dia berada di tengah-tengah kelompok dan dengan cepat berkata, terus mencari. Barisan depan akan menyambut kelompok rajanan. Petik 2 Setelah dia selesai berbicara, seorang pria parubaya dengan cepat melangkah maju. Setelah menggenggam tangannya pada orang tua itu, ia berangkat dengan 10 ribu tentara dari kam, menendang banyak debu. Di samping jenderal tua itu, seorang pegawai negeri sipil melangkah keluar dan berkata, Jenderal, rajanan ini sepertinya datang, dengan niat buruk. Petik 2 Ada desas-desus bahwa rajanan suka bersenang-senang dan sangat boros. Hampir semua orang takut padanya ketika dia lewat. Petik 2 Saya juga mendengar bahwa rajanan memiliki banyak istri dan telah membangun istana untuk mereka. Rumor mengatakan bahwa dia bahkan memiliki lebih dari emper hari ini. Orang yang berbicara ragu-ragu untuk sesaat dan tidak selesai. Jenderal lama masih merenung diam-diam seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata dari orang-orang di sebelahnya. Dia berdiri di sana tanpa sepatah katapun, tetapi ada kedinginan di matanya. Kedinginan ini tetap ada di matanya ketika aura yang kuat mengelilinginya. Sebagai jenderal besar perbatasan, mengendalikan hampir setengah juta pasukan sementara tidak menjadi bangsawan secara alami menyebabkan ketidaksenangan di antara yang lain. Jika bukan karena fakta bahwa negara usuan membutuhkan seorang jenderal yang tak terkalahkan seperti dia, dia akan lama dipaksa untuk pensiun. Ada desas-desus bahwa rajanan sangat sombong dan sangat peduli tentang penampilan. Jika skala pesta penyambutan tidak cukup besar, dia mungkin tidak senang, jenderal besar, haruskah kita mengirim lebih banyak orang? Jenderal agung, yang rendah hati ini juga merasa bahwa kita harus mengirim lebih banyak orang menyambutnya. Karena rajanan menyukai pemandangan yang agung, maka kita harus menyambutnya dengan seratus ribu tentara kita. Berbaris di jalan-jalan dengan tentara kami untuk membiarkan dia melihat kekuatan tentara kita. Petik 2. Jenderal besar, tidak perlu ragu-ragu. Rajanan adalah orang yang tercela dan sudah menargetkan jenderal besar. Untuk orang seperti itu, kita harus. Jenderal tua itu mengerutkan kening dan mengangkat tangannya. Semua orang terdiam saat semua tatapan mendarat padanya. Dapat dilihat bahwa prestis saya dalam pasukan ini tidak dapat digantikan oleh siapapun. Prajurit saya adalah semua pahlawan yang selamat dari puluhan tahun pertumpahan darah. Saya tidak akan setuju untuk menggunakannya untuk menyambut rajanan. Kumpulkan seribu orang, saya berada di sini secara pribadi sudah cukup. Kata-kata jenderal tua itu dipenuhi dengan tekat dan tidak ada yang bisa keberatan. Setelah dia berbicara, ekspresi semua orang menjadi serius dan mereka menggenggam tangan mereka sebagai tanda terima kasih. Berjarak seribu kilometer, kereta mewah yang panjangnya sekitar seratus kaki bergerak di sepanjang jalan resmi dengan konvoy kereta yang membentang hampir sepanjang satu kilometer. Ada seniman bela diri yang mengenakan pakaian biasa di sekitar gerbong. Suara musik berasal dari gerbong sepanjang seratus kaki, bersama dengan suara para wanita lembut yang tertawa. Terlihat cukup hidup di dalam. Bagus, bagus, menari. Raja ini akan membalas Anda. Suara seorang pria memotong tawa. Bahkan tampaknya ada rangan samar yang datang dari gerbong juga. Para penjaga di sekitarnya sudah lama terbiasa dengan hal ini dan tidak peduli sama sekali. Setelah gerbong tersebut melakukan perjalanan beberapa kilometer, seorang pemuda berbaju biru yang duduk di sebelah kereta mengeluarkan raungan tajam. Raja Nan telah memerintahkan kita untuk menghentikan pawai. Saat kata-katanya bergema, rantai kereta yang panjang berangsur-angsur berhenti. Wanita cantik semua berjalan keluar dari gerbong besar di depan. Pakaian mereka berantakan dan jelas mereka baru saja memakainya. Mereka semua tampak lelah saat berjalan menuju kereta di belakang. Ada banyak wanita, lusinan dari mereka. Sulit membayangkan mereka semua berada di kereta seratus kaki. Saat mereka pergi, lusinan wanita menawan berjalan keluar dari kereta di belakang. Mereka tampak seperti pengganti dan dengan cepat memasuki kereta di depan. Segera, musik dan suara rangan, bersama dengan tawa lelaki itu, bergemas sekali lagi. Saat kereta bergerak maju, batalion seribu orang yang telah dikirim untuk menyambut mereka dapat terlihat. Melihat hanya banyak orang yang datang untuk menyambut mereka, dengusan dingin datang dari kereta setinggi seratus kaki. Namun, kereta itu tidak berhenti. Itu terus maju di bawah perlindungan seribu tentara ini. Satu jam kemudian, konvoy gerbong muncul di depan barak. Suara rangan sesekali keluar dari gerbong seratus kaki. Ketika mereka mendekat, suara rangan itu menjadi lebih jelas, dan semua prajurit yang hadir mendengarnya. Ini menyebabkan jenderal tua itu mengerutkan kening dan ketidaksenangan muncul di matanya. Dia mendengus dan berjalan maju. Sejumlah besar pegawai negeri mengikutinya, dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika dia mendekat, semua penjaga di sekitar kereta yang berhenti menjadi gugup. Mereka bisa merasakan niat membunuh datang dari jenderal tua, dan itu membuat mereka gemetar. Para penjaga takut, tetapi mereka dengan cepat berjalan maju. Pemuda di kereta cepat berdiri dan menjerit tajam. Berhenti. Raja Nan Sebelum pemuda selesai berbicara, seorang jenderal setengah bayar di sebelah jenderal yang lebih tua mengungkapkan tatapan sengit dan berteriak, Siapa kamu? Petik 2 Ketika dia berbicara, semua tatapan prajurit di sini berkumpul pada pemuda ini, menciptakan tekanan yang tak terlihat. Wajah pemuda itu tiba-tiba berubah pucat dan dia bahkan tidak berani berbicara. Sinan, apa yang kamu lakukan? Ketika jenderal tua itu mendekat, sebuah raungan datang dari kereta. Bersamaan dengan kata-katanya, rangan tiba-tiba berhenti. Pria tua itu mengeluarkan tekanan tanpa menjadi marah ketika berdiri di samping kereta dan berbicara. Jenderal Sinan tua ini menyapa rajanan. Setelah beberapa saat hening, tirai dibuka dari dalam gerbong dan seorang pria parubaya berjalan keluar. Matanya agak hitam dan tampak agak kosong. Dia berdiri di gerbong sambil menatap jenderal tua itu. Ada kesuraman ketika dia tiba-tiba tersenyum, memang layak menjadi jenderal besar usuan saya Sinan. Dengan anda melindungi perbatasan, tidak ada yang perlu ditakuti oleh usuan. Raja ini datang untuk memberi penghargaan kepada jenderal perbatasan. Oh, kalau begitu mari kita masuk ke barak. Jenderal tua itu memandang rajanan dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Namun, tatapannya memberi rajanan tekanan besar. Selain itu, semua orang di sini mengeluarkan niat membunuh dan memiliki tatapan dingin, yang membuat keringat muncul di dahinya. Rajanan tersenyum dan dengan cepat berkata, Tidak perlu, raja ini bisa tinggal di luar, tidak perlu masuk. Tidak ada yang tahu bahwa Wang Lin telah menyaksikan semuanya dari awal hingga akhir. Wang Lin berdiri di langit dan tatapannya terkunci pada satu orang. Orang itu adalah jenderal lama, Sinan. Dia tidak menjadi raja, tetapi seorang jenderal besar. Saya tidak tahu apa yang akan dia pikirkan begitu dia mendapatkan kembali ingatannya. Wang Lin mengungkapkan senyum. Dia sangat bahagia. Jauh di tengah malam, obor-obor berkedip dan tim prajurit berpatroli di barak. Seluruh kam tampak seperti kota yang sangat lapis baja dan juga memberi kesan ketertiban. Di luar kam, tidak ada lagi musik. Itu benar-benar tenang. Lampu padam di sebagian besar tenda. Hanya beberapa yang tersisa, dan angka-angka di dalamnya bisa dilihat. Secara khusus, cahaya di tenda umum cerah dan ada banyak penjaga di sekitar tenda. Jenderal tua, Sinan, berdiri di sebelah peta dan mengerutkan kening. Hanya ada dia di sini, dan itu sangat sunyi, dengan hanya suara lilin menyala. Rajanan, haf, orang seperti itu tidak layak disebut Rajanan. Jenderal tua memandang peta dan dengan dingin mendengus. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia memiliki perasaan aneh terhadap nama Rajanan. Seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia yang memenuhi syarat untuk disebut Rajanan. Oh, lalu siapa yang pantas disebut Rajanan? Sebuah suara menggoda datang dari belakang sang jenderal tua. Tubuh jenderal tua itu bergetar, tetapi ia segera pulih kembali seperti semula. Dia berbalik untuk melihat seorang pemuda berpakaian putih dan berambut putih berdiri tidak jauh, menatapnya sambil tersenyum. Sebelum orang tua ini menjadi raja, tidak ada yang memenuhi syarat untuk dipanggil Rajanan. Jenderal tua itu tidak panik sama sekali ketika dia dengan tenang duduk di sana. Duduk, jenderal tua menunjuk ke depan. Wang Lin menatapnya dan menghela nafas kekaguman. Sangat jarang bagi seseorang untuk tetap tenang ketika orang asing tiba-tiba muncul. Secara khusus, ketenangan ini bukan palsu, tetapi ketenangan sejati. Wang Lin samar-samar tersenyum dan duduk di seberangnya jenderal tua. Apakah kamu punya anggur? Wang Lin tertawa. Bagaimana mungkin tidak ada anggur dalam pasukan? Jenderal tua itu tertawa dan meneriakkan perintah kepada orang-orang di luar. Seseorang, bawa anggur, balasan penuh hormat datang dari luar dan kemudian beberapa tentara masuk. Setelah melihat Wang Lin, mereka semua terkejut, terutama para penjaga di luar. Ekspresi mereka berubah secara drastis. Mereka tidak melihat ada yang masuk. Ekspresi jenderal tua itu tetap sama ketika dia melambaikan tangannya dan berkata, letakkan anggur dan pergi. Petik 2. Penjaga diam-diam meletakkan beberapa kendi anggur di samping Wang Lin dan jenderal tua sebelum mereka semua mundur. Jenderal Sinan memiliki ketenangan yang begitu kuat. Wang Lin memilih mengambil sebotol anggur dan meneguknya. Agar tuan datang ke sini dengan tenang, itu berarti bahkan jika tentara datang, mereka tidak akan bisa menghentikanmu. Jadi apa gunanya? Kata jenderal tua itu ketika dia mengambil sebotol anggur, membuka segel, dan banyak minum. Senyum di wajah Wang Lin menjadi lebih lebar. Dia benar-benar bahagia. Dapat dikatakan bahwa sejak datang ke benua astral abadi, kesempatan di mana dia merasa bahagia ini jarang terjadi. Ini berbeda dari menemukan jiwa Limuan atau bersama Suan Luo. Ini adalah perasaan yang tak terlukiskan bertemu dengan seorang teman lama. Perasaan semacam ini membuatnya merasa sangat santai dan sangat bahagia. Angka-angka melintas di luar tenda dan langkah kaki bergema. Hanya dalam beberapa kata, tentara yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tenda dan semua jenderal ada di sini. Mereka semua tampak seperti akan menghadapi musuh yang kuat, tetapi tidak ada dari mereka yang berani masuk. Mereka hanya bisa mengelilingi tenda. Mereka semua gugup, tetapi niat membunuh mereka tidak berkurang sedikit. Semuanya terkondensasi bersama. Ini menyebabkan obor yang tak terhitung jumlahnya di barak menjadi redup. Waktu berlalu, dan dalam sekejap, itu akan segera terbit. Para prajurit telah berada di luar hampir sepanjang malam. Jika bukan karena tawa yang datang dari dalam, mereka akan bergegas masuk. Namun, tawa itu justru membuat mereka semakin bingung. Menarik, Tuan Wang telah berkunjung ke banyak tempat. Orang tua ini telah mendengar tentang Gunung Se, tetapi terlalu jauh. Sebagai seorang manusia, saya tidak bisa pergi ke sana. Jenderal tua itu meletakkan kendi kosong dan mengambil yang lain. Jika Anda mau, Anda bisa. Wang Lin minum anggur pedas saat ia menatap teman lamanya dan tersenyum. Oh, Sir Wang harus menjadi seorang kultifator. Mata jenderal tua itu bersinar. Wang Lin mengangguk tetapi tidak berbicara. Dia terus minum anggur, waktu mengalir sekali lagi sampai subuh. Kegelapan memudar dan matahari berangsur-angsur naik ke langit. Wang Lin dan jenderal tua telah minum anggur sepanjang malam. Wang Lin banyak berbicara tentang pengalamannya di benua astral abadi. Dia berbicara tentang benua surgawi banteng, benua iblis hijau, dan kota leluhur. Dia bahkan berbicara tentang segala sesuatu yang terjadi di klan kuno. Ketika dia mengatakan bagaimana dia menemukan fragmen jiwa limuan, air mata jatuh. Dan ketika dia berbicara tentang bagaimana dia telah membunuh kaisar dao kuno dan berdagang kehidupan demi rahmat gurunya. Ekspresinya menjadi redup. Dia berbicara tentang segalanya, sampai akhirnya dia meninggalkan klan kuno dan kembali ke klan surgawi. Jenderal tua itu mendengarkan untuk semua ini. Dia tidak bisa membayangkan identitas seperti apa yang dimiliki orang ini. Jika apa yang dikatakan orang ini benar, maka orang ini pasti memiliki identitas yang mengejutkan di klan selestial. Namun, mengapa orang ini muncul di tendanya di tengah malam untuk minum dan berbicara dengan dia? Dalam pikiran jenderal tua, orang di depannya perlahan-lahan menjadi akrab. Seolah rasa keakraban tersembunyi di dalam ingatannya yang dalam dan terungkap sekarang. Ketika dia melihat air mata dan kesedihan Wang Lin, dia juga merasakannya. Seolah-olah dia secara pribadi menyaksikan kisah antara Wang Lin dan Li Mu Wan. Saya tidak dapat menemukan Li Qian Mei, situ, saya mencari waktu yang lama, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Wang Lin bergumam sambil meminum anggur dengan pahit. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia bicarakan dengan orang lain, tetapi dia bisa dengan situ. Situ, Hu siapa itu, jenderal tua itu mengungkapkan ekspresi yang rumit ketika dia mendengar nama ini. Dia telah mendengar Wang Lin banyak menyebut nama ini. Wang Lin meletakkan ken di anggur kosong dan mengambil yang lain. Sepanjang malam, mereka telah meminta orang untuk membawa anggur beberapa kali. Saya punya teman baik bernama Situ, Wang Lin bergumam sambil melihat jenderal tua itu. Jenderal tua itu dipenuhi dengan kebingungan ketika dia melihat Wang Lin dan berkata, Untuk menjadi teman baikmu, orang ini bernama Situ juga harus menjadi seorang kultifator. Wang Lin mengungkapkan senyum sambil berkata dengan lembut, Dia adalah seorang kultifasi, seorang kultifator yang ingin menjadi raja. Jika Anda ingin mendengar ceritanya, maka Anda harus mulai dari tempat bernama Susaku dan negara budidaya peringkat tiga bernama Zhao. Suara Wang Lin menggema di dalam tenda. Jenderal tua mendengarkan dan kebingungan di matanya meningkat. Waktu berlalu, ketika pagi tiba dan matahari bersinar terang di luar, suara Wang Lin masih berjalan. Likian Mei, Situ Nan, King Sui, mereka semua telah bereinkarnasi di benua astral abadi. Saya meninggalkan tanda pada mereka, dan itulah satu-satunya cara untuk menemukan mereka. Wang Lin menyesap anggur sambil melihat jenderal tua itu dan tersenyum. Jenderal tua itu diam-diam merenung. Tubuhnya bergetar, dan setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba membuka matanya. Aku Situ Nan, dia menatap Wang Lin dan suaranya ragu-ragu. Wang Lin memandangi jenderal tua itu dan perlahan mengangguk. Kau Situ Nan, aku Wang Lin. Wang Lin, jenderal tua itu bergumam, dan setelah itu lama, dia mulai tertawa. Saat dia tertawa, air mata mengalir. Dia biasanya tidak akan percaya ini, tetapi perasaan keakraban datang dari jiwanya dan semua yang dia dengar tentang dunia gua membuatnya mustahil baginya untuk tidak mempercayainya. Dia tidak percaya surgawi pembudidaya akan datang menipu manusia seperti dia. Jadi saya sudah bereinkarnasi berkali-kali di benua astral abadi, dan kali ini saya Sinan, jenderal besar Usuan Country. Jenderal tua itu tertawa bahkan lebih saat air matanya terus mengalir. Dia percaya semua ini, tetapi keyakinan inilah yang membuatnya sulit diterima. Dari 500 ribu tentara di luar, banyak yang mengikuti saya sejak generasi kakek mereka. Kakek mereka meninggal dan kemudian ayah mereka mengikuti saya. Bahkan banyak ayah mereka telah meninggal, tetapi mereka terus mengikuti saya. Sekarang, katakan padaku, aku Situ Nan. Saya Situ Nan, yang ingin menjadi raja. Jika saya bukan Sinan milik Usuan, lalu apa yang akan dilakukan prajurit itu? Karena suara jenderal tua itu, tirai dibuka dan para prajurit bergegas masuk. Namun, satu teriakan dari jenderal tua mendorong mereka semua keluar lagi. Reinkarnasi, reinkarnasi, satu reinkarnasi memiliki begitu banyak batasan. Saya telah bereinkarnasi beberapa kali, Jenderal tua itu duduk di kursinya ketika dia memandang Wang Lin dengan ekspresi yang rumit dan tawanya berubah pahit. Maafkan aku, ini adalah pilihanku sendiri untuk mendukung mereka. Saya memilih untuk bereinkarnasi di benua astral abadi, dan itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Wang Lin diam-diam merenungkan sambil terus minum anggur. Bantu aku membuka segel kenangan hidupku sebelumnya. Jenderal lama terus minum sampai dia mengosongkan tiga kendi. Matanya memerah dan dia tampak mabuk sambil menatap Wang Lin. Ketika larut malam datang lagi, Wang Lin meninggalkan Kam dengan ekspresi rumit. Dia melayang di udara dan melihat kembali ke perkemahan dengan bangga. Ketika dia melihat ke belakang, Jenderal tua membuka tirai dan menatapnya. Wang Lin, begitu pria tua ini menyelesaikan reinkarnasi ini tanpa penyesalan dan menjadi rajanan, Aku akan pergi dan menemukanmu. Kata Jenderal tua itu, suaranya dipenuhi dengan arogansi dan semangat. Wang Lin menunjukkan senyum dan mulai tertawa. Tawanya menjadi semakin keras. Situ, begitu kamu sudah cukup lama menjadi raja, kita akan minum lagi. Wang Lin berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke dunia. Anak laki-laki, atur tentara. Pertama-tama bawa teman Nan King sialan itu. Orang tua ini sudah lama tidak senang dengannya. Dia berani menyebut dirinya, rajanan. Orang tua ini telah memikirkannya, aku akan menjadi rajanan. Jenderal tua itu tampak menjadi jauh lebih muda dan tertawa. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye.